Halo Malaysia, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini berita yang tergempar untuk rakyat Malaysia, untuk semua netizen dan semua penyokong-penyokong parti politik di Malaysia. Sudah pasti semua digemparkan dengan beberapa berita daripada UMNO yang menggugurkan beberapa menteri, termasuklah Anwar Musa dan juga Khairi Jamaluddin yang tidak dicalonkan di mana-mana parlimen. Ini pasti menggemparkan dan juga pasti mengecewakan kepada penyokong Khairi Jamaluddin. Dan tidak lebih daripada itu, ada juga yang mengatakan pada muka Khairi Jamaluddin, semasa di bawah Perikatan Nasional bukan main sombong, sekarang di bawah UMNO tidak pula dicalonkan. Ada yang kata begitu melalui ruangan komen. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak cerita ataupun saya nak kongsi dengan kamu apa yang berlaku kepada BN pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO Ahmad Zaidamidi sehingga berlaku begini kepada Barisan Nasional. Dipetik daripada agenda Delhi yang mengatakan ramai penyokong Barisan Nasional sudah lari. Lapor kajian firma penyelidik 02. Dipetik daripada agenda Delhi firma penyelidikan 02 Research Malaysia melaporkan ramai pengundi Barisan Nasional kini sudah beralih menyokong parti lain. Hah, ini pasti sangat pedas, sangat pahit untuk Zaid Hamidi terima. Kini penyokong BN sudah beralih menyokong parti lain. Dengan sesetengahnya kembali menjadi pengundi atas pagar yang tidak tahu di mana. Tuan-tuan dan bapak, bila kita cakap tentang penyokong BN ini berahli menyokong parti lain, terdapat berita di artikel yang sama, di media yang sama yang mengatakan, menteri-menteri yang digugurkan di dalam UMNO akan bertanding dalam PRU15 tetapi di bawah tiket PAS. Itu pun ada juga. Jadi, tuan-tuan dan bapak, ini pasti sangat menggemparkan seluruh UMNO. Makin lagi, kita tidak lama lagi akan adakan penamaan calon pada 5 November dan PRU15 pada 19 November. Kajian itu juga mendapati 43% pengundi pilihan raya umum ke-15 akan membuat pilihan calon ataupun parti pada saat akhir yaitu ketika hari pengundian 19 November. Difahamkan juga ramai pengundi barisan nasional telah menyokong parti lain terutamanya perikatan nasional. Bila cakap tentang perikatan nasional kita ingatlah pula Muhyiddin Yassin di mana Muhyiddin Yassin sendiri ingin menjadi calon perdana menteri ingin menjadi perdana menteri untuk kali yang kedua. Dengan manifestonya adalah berkenaan dengan budget 2023 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul beliau berkata jika perikatan nasional menang budget 2023 ini akan akan lebih ditambah baik. Jadi maksudnya budget 2023 yang sudah ditambah baik ini sekiranya perikatan nasional menang maka budget 2023 ini akan lebih ditambah baik. Adakah BKM 2023 BMT 2023 akan lebih banyak bantuannya ataupun nilainya. Difahamkan ramai pengundi barisan nasional telah beralih menyokong parti lain terutamanya perikatan nasional. Khususnya setelah bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak dihantar menjalani hukuman penjara. Adakah ini kejatuhan untuk UMNO. Selain itu mereka juga telah terkesan dengan perintah Makam Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkan pengurusi barisan nasional dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zair Hamidi supaya membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah yaitu 12 pertuduhan pecah amanah jenayah berhubung RM31 juta Danah Yayasan Akal Budi dan juga 27 pertuduhan pengubahan uang haram dan 8 pertuduhan rasuah dan atas penerimaan RM21.25 juta Kes-kes yang melibatkan pemimpin UMNO dan BN yang dituduh di makamah juga mempengaruhi pengundi hingga mereka hilang kepercayaan terhadap parti itu. Sementara itu Ketua Penyelidik 02 Anies Anwar Suhaimi berkata Kajian pihaknya menunjukkan jumlah pengundi atas pagar kini semakin besar berbanding hanya 10% pada PRU14 Susulan tindakan ramai penyokong beresan nasional beralih menyokong parti lain Beliau berkata Kajian 02 juga menunjukkan 28% Responden sudah ada kecenderungan terhadap sesuatu parti Namun mereka masih terbuka untuk menukar haluan dan mengundi parti lain Sebanyak 51% pengundi atas pagar berkenaan adalah daripada kelompok pengundi yang berusia bawah 30 tahun Tuan-tuan dan perempuan selepas kita melihat ataupun mendengar berita ini ini pasti menggemparkan barisan nasional barisan nasional sendiri adakah ini adalah kejatuhan yang nyata untuk barisan nasional untuk PRU15 kali ini Najib masuk penjara Presiden UMNO diminta untuk membela diri atas 47 kalau saya tersilap 47 ya 47 pertuduhan jenayah masih adakah yang ingin menyokong masih adakah yang ingin menyokong parti barisan nasional ini menyokong UMNO ini pasti menggembarkan semua penyokong lagi-lagi di barisan nasional yang mereka hantar untuk menjadi pendadar menteri adalah Ismail Sabriakob Tuan-tuan dan pembentukan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak politik di Malaysia Zainul Abidin yang juga penyandang kerusi Parlimen Padang Besar Perlis sumber dalaman UMNO tidak menolak kemungkinan menteri timbalan menteri dan penyandang kerusi yang tidak dicalonkan akan bertanding pada PRU nanti mereka tidak akan bertanding sebagai calon bebas tetapi atas tiket pas ataupun menyokong perikatan nasional secara diam-diam katanya Syahidan Zahidi dan Anwar adalah nama besar banyak mengkritik parti itu ketika dipimpin Zahid namun UMNO tidak mengambil tindakan terbesar UMNO tidak mengambil tindakan terhadap mereka lebih awal kerana bimbang hilang pengaruh spekulasi itu semakin menjadi-jadi kebelakangan ini menyusul amaran Zahid kepada pemimpin besar kepala dalam parti itu yang akhirnya akan menyedari bahwa semua yang mereka peroleh sebelum ini adalah kerana UMNO walaupun Zahid berhadapan dengan bangkangan dan cabaran terhadap kepimpinannya sebagai sebahagian daripada politik berpuak-puak dalam UMNO beliau kekal sebagai presiden parti yang bertanggung jawab meluluskan senarai calon PRU15 untuk rekod Zahid sebagai pengurusi barisan nasional adalah satu-satunya individu yang akan mengeluarkan watikah pencalonan calon barisan nasional yang akan diserahkan kepada SPR selain daripada pemimpin yang disebut di atas sumber itu berkata seorang ketua badan perhubungan UMNO negeri juga tidak akan dicalonkan dan ianya akan mengejutkan UMNO serta barisan nasional juga bagaimanapun sumber berkata keputusan itu mungkin berubah sehingga hari penamaan calon pada 5 november dan beberapa daripada mereka yang menghadapi tindakan mungkin masih boleh membuat pembelaan kes mereka sehingga itu awal hari ini di laporan barisan nasional akan mendedahkan 222 calonnya untuk pemilihan november akan datang dalam pada itu bagi ketua pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki yang disebut-sebut akan bertanding di kerusi parlimen gerik memberitahu NST bahawa identiti calon-calon itu adalah sekunder kepada parti yang mereka wakili berita berita hari ini dipetik daripada agenda daily bertarik 31 oktober PRU 15 menteri pemimpin digugur UMNO mungkin tanding bawah pas artikel hari ini dipetik daripada agenda daily PRU 15 Malaysia memilih berita sepenuhnya UMNO diselubungi spekulasi bahawa beberapa pemimpin kanan termasuk penyandang bertaraf menteri bakal digugurkan dalam pilihan raya umum ke-15 pada 19 november dua menteri penuh yang disebut-sebut bakal digugurkan ialah Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dr. Adham Baba serta Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa ini adalah antara nama menteri yaitu menteri penuh yang disebut-sebut bakal digugurkan sumber juga memberitahu bahawa lebih ramai daripada pemimpin bertaraf timbalan menteri akan digugurkan kerana bukan daripada Kem Pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahir Hamidi sebaliknya dari Kem Datuk Seri Ismail Sabriakob yang juga Perdana Menteri dan juga Naib Presiden UMNO antara nama lain yang bakal diketepikan menjelang hari penamaan calon pada 5 november ialah Datuk Zahidi Zainul Abidin yang juga penyandang kerusi Parlimen Padang Besar Perlis sumber dalaman UMNO tidak menolak kemungkinan menteri timbalan menteri dan penyandang kerusi yang tidak dicalonkan akan bertanding pada PRU nanti mereka tidak akan bertanding sebagai calon bebas tetapi atas tiket pas ataupun menyokong Perikatan Nasional secara diam-diam katanya Syahidan Zahidi dan Anwar adalah nama besar banyak mengkritik parti itu ketika dipimpin Zahid namun UMNO tidak mengambil tindakan terbesar UMNO tidak mengambil tindakan terhadap mereka lebih awal kerana bimbang hilang pengaruh spekulasi itu semakin menjadi-jadi kebelakangan ini menyusul amaran Zahid kepada pemimpin besar kepala dalam parti itu yang akhirnya akan menyedari bahwa semua yang mereka peroleh sebelum ini adalah kerana UMNO walaupun Zahid berhadapan dengan bangkangan dan cabaran terhadap kepimpinannya sebagai sebahagian daripada politik berpuak-puak dalam UMNO beliau kekal sebagai presiden parti yang bertanggung jawab meluluskan senarai calon PRU15 untuk rekod Zahid sebagai pengurusi barisan nasional adalah satu-satunya individu yang akan mengeluarkan watikah pencalonan calon barisan nasional yang akan diserahkan kepada SPR selain daripada pemimpin yang disebut di atas sumber itu berkata seorang ketua badan perhubungan UMNO negeri juga tidak akan dicalonkan dan ianya akan mengejutkan UMNO serta barisan nasional juga bagaimanapun sumber berkata keputusan itu mungkin berubah sehingga hari penamaan calon pada 5 november dan beberapa daripada mereka yang menghadapi tindakan mungkin masih boleh membuat pembelaan kes mereka sehingga itu awal hari ini di laporan barisan nasional akan mendedahkan 222 calonnya untuk pemilihan november akan datang dalam pada itu bagi ketua pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki yang disebut-sebut akan bertanding di kerusi parlimen gerik memberitahu nst bahawa identiti calon-calon itu adalah sekunder kepada parti yang mereka wakili berita hari ini dipetik daripada agenda daily bertarik 31 oktober PRU 15 menteri pemimpin digugur UMNO mungkin tanding bawa pas berita 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 berita